Ketika kita membayangkan dinosaurus, kita mungkin berpikir tentang mahluk raksasa seperti T-Rex atau Brontosaurus. Tapi, tahukah kamu, dinosaurus tidak benar-benar punah. Faktanya, keturunan mereka masih ada di sekitar kita. Siapa mereka? Ya, burung. Di video ini, kita akan membahas bagaimana burung berevolusi dari dinosaurus, dan bagaimana mereka bertahan dari salah satu kepunahan terbesar di bumi. Pada abad ke-19, para ilmuwan menemukan fosil yang mengajutkan, yaitu fosil dari Archaeopteryx, makhluk yang memiliki burung seperti burung, tetapi juga memiliki karakteristik dinosaurus. Archaeopteryx adalah sempatan penting yang menghubungkan dinosaurus dengan burung modern. Dari fosil ini, para ilmuwan menemukan banyak bukti bahwa burung berasal dari kelompok dinosaurus karnivora kecil yang disebut Dereboda. Dereboda adalah dinosaurus berkaki dua yang mencangkup predator menakutkan seperti Velociraptor dan Terex. Meski tampaknya tidak mungkin, bentuk tubuh burung modern sebenarnya sangat mirip dengan dinosaurus Dereboda, terutama pada struktur kaki dan tulang pinggulnya. Seiring waktu, banyak spesies dinosaurus dari kelompok Dereboda mulai menunjukkan adaptasi yang unik. Salah satunya adalah bulu. Bulu ini pada awalnya bukan untuk terbang, tapi mungkin digunakan untuk menghangatkan tubuh atau sebagai alat komunikasi. Pada mulanya, dinosaurus tidak bisa terbang, tapi seiring waktu, bulu mereka semakin berkembang, dari fungsi pemanasan menjadi alat untuk meluncur. Salah satu dinosaurus peralihan adalah Mikroraptor, yang menggunakan bulu di lengan dan kakinya untuk meluncur dari pohon ke pohon. Mikroraptor adalah salah satu contoh terbaik dari dinosaurus yang hampir menjadi burung. Mereka belum sepenuhnya bisa terbang, tetapi mereka sudah memiliki kemampuan meluncur dengan sayap bulu. Dari sinilah kemampuan terbang mulai berkembang. Seiring evolusi berlanjut, dinosaurus kecil ini mulai mengembangkan otot-otot yang lebih kuat untuk mengembangkan sayap. Dan akhirnya, beberapa spesies dinosaurus ini berhasil lepas landas dan terbang. Mereka adalah nenek moyang dari burung modern. Selain Archaeopteryx dan Mikroraptor, ada banyak spesies lain yang menunjukkan transisi dari dinosaurus ke burung. Salah satu fosil penting adalah Confucius shornis, yang hidup sekitar 125 juta tahun lalu. Confucius shornis terlihat sangat mirip dengan burung modern, tetapi tetap memiliki cakar di sayapnya. Banyak spesies dinosaurus kecil lainnya yang juga menunjukkan bukti adaptasi ini. Misalnya, Sinosauropteryx adalah dinosaurus kecil yang ditutupi oleh bulu halus seperti burung, meskipun tidak bisa terbang. Penemuan seperti ini terus memberi kita wawasan baru tentang bagaimana dinosaurus dan burung terkait. Lalu, bagaimana burung bisa bertahan dari kepunahan masal yang memusnahkan sebagian besar dinosaurus lainnya? Sekitar 65 juta tahun lalu, sebuah siderot besar menghantam bumi, menyebabkan kepunahan masal yang membunuh hampir semua dinosaurus. Tetapi, beberapa kelompok dinosaurus kecil yang memiliki bulu dan bisa terbang berhasil bertahan. Kelompok-kelompok ini selamat karena mereka lebih kecil, bisa mencari makan di berbagai lingkungan, dan menggunakan pampuan terbang mereka untuk berpindah tempat dengan lebih efisien. Seiring waktu, mereka berevolusi menjadi berbagai spesies burung yang kita kenal sekarang. Jadi, ketika kamu lihat burung di sekitarmu, ingatlah bahwa mereka adalah bagian dari sejarah evolusi yang luar biasa. Mereka adalah makhluk yang selamat dari salah satu bencana terbesar di planet ini, dan terus berkembang hingga hari ini. Dinosaurus mungkin sudah punah, tapi keturunan mereka tetap ada, dan mereka terbang tinggi di atas kita. Dinosaurus mungkin sudah punah, tapi keturunan mereka tetap ada, dan mereka terbang tinggi di atas kita. Terima kasih telah menonton!